Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Single Linear Link List. Jadi disini sudah terdapat program sederhana penerapan dari Single Linear Link List. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa link list adalah senarai berantai. Jadi dalam sebuah link list itu terdapat satu node atau simpul. Node itu berisi data, kemudian berisi alamat atau penunjuk lokasi dari node yang lain. Kira-kira seperti itu. Sehingga setiap node itu akan menunjuk ke node berikutnya. Sehingga membentuk semacam sebuah rantai. Makanya disebut sebagai senarai berantai. Link list ini berbeda dengan array. Sebab kalau array, posisi datanya itu berdekatan di alamat memori. Dan dia statis. Sedangkan link list ini dia dinamis. Jadi posisi datanya belum tentu berdekatan di alamat memori. Tapi bisa dihubungkan melalui pointer tadi. Atau penunjuk dari node sebelumnya ke node berikutnya. Berbicara mengenai Single Link List. Single Link List ini artinya setiap node itu hanya memiliki satu pointer. Pointer itu menunjuk ke depan atau ke belakang. Atau ke kiri atau ke kanan. Jadi intinya dalam satu node hanya memiliki satu penunjuk. Sedangkan kalau Double Link List itu berarti node itu memiliki pointer kiri dan kanannya. Sehingga proses pencarian bisa dilakukan maju atau mundur kiri dan kanan. Oke sekarang kita ke program. Program yang sederhana ini yang sebagai contoh penerapan dari Single Link List. Single Linear Link List. Jadi disini kalau kita lihat ada peneglarian pembentukan struct. Kemudian ada fungsi tambah data, ada fungsi tampil data, kemudian ada fungsi main. Kita lihat disini di baris ke-28 hingga 31 itu terdapat proses pemanggilan fungsi tambah data dengan mengirimkan argumen tertentu. Kalau kita lihat di baris ke-28 disini ada fungsi tambah data di mana pemanggilan fungsi ini disertai dengan pengiriman argumen. Argumennya adalah nilainya 70 tipe integer. 70 ini nantinya akan masuk ke fungsi tambah data dan diterima oleh parameter nilai baru yang bertipe integer. Sebelumnya yang harus kita ingat bahwa di program ini kita sudah mendeklarasikan pembentukan struct bernama node. Sehingga node ini nantinya bisa kita pakai untuk membuat sebuah objek. Node ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah objek. Ya mirip, ini lah, mirip penggunaan kelas ya. Kelas di plus plus maupun di java misalnya. Di mana isi node ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa node itu berisi data dan alamat pointer yang akan ditunjuk. Atau pointer node berikutnya ya. Nah kalau kita lihat disini, disini ada variable nilai bertipe integer. Kemudian ada variable node berikut. Node berikut ini adalah objek yang dibentuk dari node ini sendiri sebenarnya. Ya kalau kita lihat disini. Kemudian di node, di baris ke 10 bisa kita lihat disini kita membentuk lagi sebuah objek bernama head. Dengan inisialisasi awal 0 itu dibentuk dari struct node ini juga. Jadi ini adalah objek. Ingat teman-teman yang mungkin masih belum paham mengenai pembentukan objek dari struct bisa membaca kembali materi mengenai struct ya. Struktur. Kembali ke fungsi tambah data. Tadi nilai 70 sudah masuk ke nilai baru. Kemudian disini kita lihat di baris ke 13 ini ada pembentukan objek baru lagi yang namanya node baru. Nah ini karena kan ini data pertama, data baru ya, data yang baru masuk. Artinya ya logisnya kita membuat sebuah node yang baru. Dimana node baru itu mengandung variable nilai dan variable node berikut. Sehingga objek ini dideklarasikan, dibentuk dengan menggunakan struct node tadi yang sudah dibentuk di atas ini. Jadi ini digunakan untuk membuat objek baru. Dimana isinya adalah, itu sebenarnya dialokasikan memori dari fungsi melock ini. Kemudian dilakukan type cache, sehingga nilai ini bisa masuk ke dalam node baru ini. Jadi ingat ya, ini pointer alamat memori. Jadi kita bisa mengologisikan besarnya alamat memori ke ini. Dengan menggunakan fungsi melock. Oke, kemudian, nah karena node baru sudah terbentuk, ya. Dimana node baru itu mengandung nilai dan node berikut. Sehingga tentunya kita bisa mengakses nilai dan node berikut melalui node baru, kan. Nah, disini bisa kita lihat. Kita mengakses variable nilai yang ada pada objek node baru. Kemudian nilai tersebut diisikan dengan nilai baru. Nilai baru tadi berapa? Nilai baru tadi itu adalah 70. 70. 70 dapat dari mana? Dari sini. Ini kan 70 masuk ke sini. Dan dipakai untuk, ditugaskan untuk masuk ke variable nilai yang ada pada objek node baru. Begitupun dengan node berikut. Nah, karena ini adalah istilahnya node pertama ya, yang dibentuk. Maka nilai head yang kebetulan saat ini adalah nilainya 0. Nah, itu dimasukkan ke node berikut. Ini kan kenapa 0 masuk ke node berikut? Karena kan tidak ada pointer lagi, kan, setelahnya. Makanya dia harus menunjuk ke 0. Nah, itu logisnya seperti itu. Kemudian, head itu diisi dengan alamat dari node yang baru ini. Head diisi dengan alamat dari node yang baru. Kenapa? Karena agar ketika fungsi yang, maaf, fungsi, pemanggilan fungsi yang kedua ini, data baru itu akan menunjuk ke alamat dari node baru yang ini. Node yang menyimpan data 70 tadi. Ya, logisnya seperti itu. Oh ya, ini sebenarnya, ini bisa dituliskan seperti ini juga. Yang baris ke-15 dan ke-15 bisa ditulis seperti ini juga. Oke. Ditulis seperti ini juga. Jadi, teman-teman bisa menggunakan yang mana yang paling mudah untuk dipahami. Jadi, panah ini digunakan untuk ketika kita menggunakan pointer ya. Nah, sedangkan jika kita ingin lebih seperti format yang biasanya, cukup seperti ini. Tetapi ingat, karena ini adalah pointer, maka harus disertakan bintang di depannya. Oke. Nah, seperti tadi, setelah ini di eksekusi, maka akan pindah ke baris ke-29. Nah, di baris ke-29, 60 ini akan masuk ke variable nilai baru. Kemudian, akan dibentuk lagi node yang baru, ya. Dengan alokasi memori sekian besar, diperoleh dari fungsi melog ini. Kemudian, node yang baru ini, ya itu tadi, dia juga mengandung variable nilai dan node berikut. Nah, nilai diisi, berarti nilainya adalah sekarang 60. Nah, node berikut itu, tadi kan head sudah diisi dengan nilai node baru kan, yang sebelumnya. Nah, maka node berikut dari node ini, itu menunjuk ke node yang sebelumnya. Nah, bukan lagi nil. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu, dia akan menunjuk nilai, tapi yang baru ini akan menunjuk node sebelumnya. Nah, head kemudian diisi dengan alamat memori dari node baru ini lagi, yang baru kita buat, yang menampung nilai 60. Begitu seterusnya, lalu kemudian baris 32 akan dieksekusi, kemudian baris 33 dieksekusi untuk menampilkan isi dari pointer. Kalau kita lihat di sini, node pointer ini dibentuk lagi sebuah objek pointer yang baru, di mana pointer ini akan memanggil alamat memori dari head. Nah, secara logis, artinya alamat memori dari head adalah alamat memori dari node terakhir. Jadi, head itu akan selalu menunjuk ke node terakhir. Nah, selama pointer itu isinya tidak nul, ini kan tidak nul karena sudah ada isinya. Tidak nul, maka see out pointer dot nilai, tampilkan nilainya. Nah, kemudian pointer sama dengan pointer dot node berikut, jadi alamatnya dimasukkan ke pointer, itu ditampilkan lagi. Nah, kapan akan berhenti? Nah, ketika dia mencapai node yang paling pertama tadi dimasukkan, yang menunjuk ke pointer, pointernya berisi nul. Ya kan? Sehingga pada saat ini, nilainya akan ditampilkan. Sekarang kita coba jalankan, agar lebih jelas. Oke, ini kita debug saja. Kesini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini bisa kita lihat di... Step into. Ini akan... Nilai baru kan akan bernilai 70. Kemudian node baru. Belum dieksekusi. Nah, node baru ini alamatnya nih. Ini dapat nilainya dimulai dari sini. Nah, kemudian nilai alamat itu, dot nilai, jadi kan sudah mengandung variable nilai tadi dari setrak ini kan, itu diisi dengan nilai baru. Nilai baru itu adalah 70. 70 masuk ke variable nilai pada node baru. Kemudian, alamat memori dari head ini sayang tidak terlihat ya. Head itu masuk ke node berikut. Kemudian, alamat memori node baru itu masuk ke variable head. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kembali tambah data 60, dikirim. Ini, perhatikan ini nilainya akan, posisinya akan berubah. Ini berubah kan, karena dia mengambil alamat yang baru. Dengan alokasi besar memori itu berdasarkan nilai yang diperoleh dari melock ini. Kemudian di-tip case supaya bisa diterima oleh variable node baru. Begitu seterusnya. 10 masuk lagi, 85. Kalau kita lihat ini berubah lagi kan. Lagi. Tampil. Sekarang kita masuk ke ini. Maaf. Terlihat ya. Sekarang hasilnya adalah Terlihat 90, 85, 60, 70 Itu terlihat dari Di sini, dari tampil ini tadi. Pointer. Oke. Jadi, itu contoh sederhana dari program Pointer ya. Maaf, maksud saya Single Linear Link List Semoga bisa memberikan Pemahaman yang baik Berkaitan dengan kode program ini Dan bisa dikembangkan lebih lanjut Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.